Intro Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya di Pocok Hukum Saya akan membahas mengenai masker saudara Mengenai masker dulur Yaitu orang yang melakukan penimbunan masker Tapi seperti biasanya dulur Episode kali ini jangan lupa tetap like, komen, share, dan subscribe Agar saya akan memberikan informasi-informasi hukum Seputar yang ada di masyarakat Permasalahan yang ada di masyarakat Oke dulur Setelah ini Saya lanjutkan lagi Dulur Saya akan Membuka masker ini dulu Setelah itu baru saya bisa menerangkan tentang Apa hukuman midana bagi penimbun masker Untuk itu simak dulur Oke dulur Saya lanjutkan lagi Tolong disimak Jadi untuk penimbun masker sendiri dulur Jadi dulur jangan Melakukan penimbunan Terutama penimbunan Sembako Penimbunan hal-hal yang merugikan masyarakat umum Disini lagi viral adalah penimbunan masker Seperti kita ketahui bahwa masker yang ada dengan isu-isu virus Corona Sekarang susah sekali didapatkan Baik di apotek Di toko-toko Di supermarket Maupun di mana-mana Bahkan ada sempat viral Pembuatan masker yang tidak higienis Tidak sesuai dengan standarisasi Dan dan sebagainya Untuk itu Judul episode kali ini adalah Ancaman bagi penimbun masker Atau ancaman bagi penyimpan masker Memanfaatkan situasi yang sekarang lagi viral Yaitu adanya virus Corona Oke dulur Saya lanjutkan lagi Bahwa Ancaman bagi penimbun masker Adalah ancamannya pidana dulur Jadi dulur jangan Mencoba Coba Untuk menimbun Atau menyimpan masker Karena Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan Ancamannya Sangat-sangat berat sekali dulur Ancamannya hampir sama dengan Pembunuhan Atau Ancaman yang Maksimal sampai 5 tahun Hukumannya Ngeri dulur Anggapannya 5 tahun Ditambah lagi Belum nanti Ada denda Sampai 50 miliar Bagaimana Kalau seandainya itu terjadi Jadi jangan coba-coba Memanfaatkan Situasi Yaitu Menimbun Sesuatu yang Viral Atau menimbun Sesuatu yang Bisa meresahkan Masyarakat Terutama saat ini Adalah Masker Atau Menimbun Yang berhubungan dengan Antiseptik Yaitu Hand sanitizer Seperti itu Dan lain-lainnya Mungkin ada sabun cuci Dan lain sebagainya Kadang-kadang Fenomena di masyarakat Sekarang ini Apabila ada Sesuatu yang Berkejola Berlomba-lomba Untuk Membeli barang Sebanyak-banyaknya Untuk ditimbun Untuk persediaan Bahkan dijual lagi Hal itu Sebenarnya Sangat meresahkan Sekali Beresahkan Masyarakat Yang lain-lainnya Memerlukan Sekali Namun Tidak bisa Mendapatkannya Ancaman Dalam Pidana Bagi orang-orang Yang melakukan Perbuatan Seperti itu Lima tahun Atau denda Lima puluh miliar Seperti itu Terutama Diterapkan Dalam undang-undang Perdagangan Juga Ada juga Undang-undang Perlindungan Konsumen Dolor Atau masyarakat Umum Yang merasa Keberatan Atau merasa Terzolimi Dengan hal-hal Seperti itu Bisa Melaporkan Kepada Polisian Dengan Pasar Pelindungan Konsumen Jadi Terutama Pada Undang-undang Pelindungan Konsumen Bahkan Tentang Undang-undang Perdagangan Terutama Pada Pasar 107 Disebutkan Barang siapa Menimbun Suatu Barang Tertentu Untuk Kepentingan Dirinya Atau Untuk Memperkaya Dirinya Sendiri Ancamannya Bisa sampai 5 tahun Yang sudah Saya sebutkan Tadi Dan juga Pada Pasal Disamping Pasal 107 Tadi Ada Pasal Dalam Undang-undang Perdagangan Yaitu Pasal Tentang Pasal 29 Ayat 1 Yang Menyebutkan Bahwa Seseorang Yang menimpun Barang Tertentu Akan Mendapatkan Juga Ancaman Budana Sama Hal Dengan Pasal 107 Tadi Namun Kenyataannya Sampai Sekarang Fenomen Sekarang Kenyataannya Pemerintah Dalam hal ini Bihak-bihak Kepolisian Atau Bihak-bihak Terkait Bagi Orang-orang Yang melakukan Tindak Kejahatan Seperti itu Dibimbo Terutama Mendapatkan Surat Dibimboan Dari Lembaga Pelayanan Publik Yaitu Diwakili oleh Ombudsman Agar Tidak Dilakukan Tindakan Tindakan Sanksi-sanksi Bidana Jadi Sampai Sekarang Belum Ada Korban-korban Atau Bihak-bihak Tersangka Bahkan Sampai Saat Ini Bihak Terlapor Atau Tersangka Atau Pelakunya Mungkin Belum Diberikan Sanksi-sanksi Hukuman Bidana Karena Ya gitu Dari pihak Kepolisian Mendapatkan Surat Mendapatkan Peringatan Dari Lembaga Pelayanan Publik Yaitu Diwakili oleh Ombudsman Agar Disarankan Dibimbo Untuk Pihak Tersangka Pelaku Atau Terlapor Agar Dibina Kali tidak Dibinboan Dibina Jangan Sampai Dipermasalahkan Jangan Sampai Ditindak Dilanjutkan Dalam Tindak Dibina Seperti Dulur Ketawi Saat ini Tidak Ada Yang Sampai Diajukan Kemeja Hijau Sampai Melakukan Polis Hukuman Tidak Dibina Hukuman Karena Memang Dikawatirkan Nanti Unsur Daripada Pembuktian Unsur Daripada Pembuktian Pihak Tersangka Atau Pelaku Atau Terdakwa Atau Terlapor Karena Untuk Melakukan Pembuktian Yang Dimasuk Dengan Penimbunan Dalam Untuk 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 Itu Unsurnya Juga Harus Memenuhi Unsur Harus Memenuhi Syarat Penimbunan Di antaranya Tunggu Adalah Mengenai Apa Yang Ditimbun Subyeknya Maupun Objeknya Apa Ditimbunnya Yaitu Lebih Spesifik Lagi Penimbunan Biasanya Kepada Hal-hal Yang Bersifat Primer Bersifat Utama Seperti Contoh Penimbunan Sembako Penimbunan Bahan-Bahan Pokok Yang Kira-kira Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Pada Umumnya Kalau Masker Sendiri Itu Bukan Masuk Dalam Hal Kebutuhan Pokok Karena Dikawatirkan Kalau Itu Unsur-unsur Itu Tidak Terbukti Di Dalam Pengadilan Maka Dikawatirkan Biar Terlapor Terdakwa Atau Laku Sendiri Menggugat Balik Kepada Pemerintah Mengenai Vonis Yang Dijatuhkan Atau Mungkin Proses Peradilan Yang Dijatuhkan Di Dulur Sekarang Dulur Tahu Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati Prinsipnya Lebih Baik Dulur Jangan Menimbul Jangan Memanfaatkan Situasi Kondisi Keadaan Yang Sekarang Lagi Genting Terutama Lagi Isu Hak Viral Tentang Virus-virus Oke Dengan Tetap Berdoa Tetap Semangat Tetap Melakukan Aktivitas Mata Umumnya Apabila Belum Membutuhkan Masker Ya Tolong Bisa Menjaga Pola Hidup Yang Baik Kesehatan Istirahat Cukup Makan Minum Yang Berkisi Tinggi Dan juga Jangan Lupa Dulur Biasanya Kalau virus itu Dengan Daya Tahan Tubuh Daya Tahan Tubuh Di Indonesia Ini Banyak Sekali Bisa Melakukan Minum Jahe Mulawak Terus Madu Dan Mengkonsumsi Hal Seperti Itu Oke Tulur Saya Ingatkan Sekali Lagi Jangan Melakukan Tindakan Tindakan Yang Dapat Merupikan Masyarakat Pada Umumnya Utama Penimbunan Anjamannya Bisa Lima Tahun Dalam Video Kali Ini Saya Tidak Melakukan Memberikan Informasi Toh Kalau Saya Menimbun Tidak Bisa Diancam Bidana Bukan Seperti Itu Tapi Lebih Baik Meninggari Hal-hal Yang Tidak Dimin Tetap Bekerja Tetap Bersyukur Tetap Semangat Tetap Sehat Sukses Luar Biasa Mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak